kemudian lagi yang perlu dijaga adalah teman-teman ini perlu mengidentifikasi bagian mana sih yang perlu dijaga konsistensinya diantara semua atribut visual identity emangnya ada berapa banyak mas dudik atribut visual identity ada banyak banget ya atribut visual identity ada logo, ada nama, ada tagline, ada super grafik super grafik itu kayak gimana teman-teman kalau pernah lihat sayap Garuda ada sayap Garuda warna biru itu ya yang teman-teman hanya cukup melihat sayapnya saja tanpa melihat logonya, tanpa melihat namanya teman-teman sudah tahu bahwa itu Garuda Indonesia itulah yang disebut dengan super grafik atau elemen grafis nanti coba cek ya teman-teman ya yang teman-teman bentuknya adalah fast moving consumer goods dan memiliki banyak varian cek apakah packagingnya dilakukan dengan cara seperti ini yang dimana satu dengan yang lain tidak ada keseragaman warna apa efeknya mas dudik? itu kan keren tuh iya keren, packaging itu bukan cuma keren yang dibutuhin yang lebih dibutuhkan adalah bener ingat, packaging bukan hanya cukup keren tapi Anda juga butuh bener contohnya gimana? contoh nih oke pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang packaging yang sesuai positioning Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya saya akan berbicara mengenai bahwa packaging itu harus sesuai positioning maksudnya gimana? teman-teman pernah tau roti ini enggak? yang di Facebook kelihatan ya teman-teman tau ini kan sari roti yang di Facebook juga kelihatan ya ini sari roti nih ini benerannya sari roti ya kemudian dengan yang Holland Bakery atau ini yang packaging yang pas saya bawa adalah dia bakery dia bakery atau misalnya teman-teman Holland Bakery atau misalnya Britok nah, menurut teman-teman nih, menurut teman-teman ya, menurut teman-teman sari roti dan dia bakery yang beginian kalau dibilang secara produk, sama enggak produknya? sama gitu kan sama-sama apa? sama-sama roti yang dijual misalnya saya roti jual roti keju dia bakery juga jual roti keju artinya secara produk hampir tidak ada perbedaan sama-sama roti oke, kemudian perbedaannya apa sih? antara packaging yang untuk yang mudah sari roti dan antara dia bakery dulu nah, kalau di Nema Wekan pas teman-teman bisa melihat sebagian sebelah kiri yang namanya blueprint dan bagian paling atas di dalam brain blueprint itu ada yang disebut dengan positioning ya nah, positioning itu elemen yang paling utama, paling fundamental adalah yang disebut dengan market category nah, market category itulah yang sebetulnya dampaknya ketika beda market category, beda positioning itu dampaknya kemana? salah satunya adalah ke packaging bedanya apa? walaupun ini saya udah ngebahas ini di youtube gak apa-apa deh buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar ini oke, nah, oke saya bilang dulu sari roti ya misalnya nih teman-teman sedang udah di jalan kemudian perutnya lapar apa nih ya yang buat bisa nganjel perut saya gitu kan? nah, teman-teman mungkin terfikirkan adalah sari roti yaudah deh, kita beli sari roti belinya di mana? belinya di Indomaret atau Alfamart pertanyaan saya pada saat Anda masuk ke Indomaret atau Alfamart pada saat ingin membeli sari roti apakah membaca detail satu persatu packaging yang ada di rak? enggak kan? yang kalian baca, yang kalian lihat apa? cuma cukup melihat dari jarak jauh teman-teman sudah bisa mengidentifikasi bahwa di depan situ di depan sana di kanan saya itu sudah ada sari roti gitu oke sehingga ketika teman-teman mau beli sari roti yang dicari adalah packagingnya pada saat teman-teman mau membeli sari roti yang dicari adalah packagingnya cari pahami di sini oke perbedaannya dengan yang dia bakteri apa? ini teman-teman kalau mau membeli Holland Bakery mau membeli dia bakteri misalnya wah ini saya mau jengup orang sakit saya akan belikan oleh-oleh yaitu roti saya akan beli dari dia bakteri nah teman-teman pada saat Anda ingin ke dia bakteri atau Holland Bakery atau Britalk yang teman-teman cari packagingnya atau outletnya ayo apa coba yang dicari outletnya yang dicari bukan packagingnya beda dengan sari roti kalau teman-teman mencari sari roti yang dicari apa? packagingnya betul kan? nah dari sinilah sebetulnya perbedaan ini yang disebut dengan kalau di Nema W Canvas itu di workshop saya jelas sekali pertama fundamental yang perlu dipahami yang perlu didefinisikan adalah industri dan market kategori teman-teman semuanya dia bakteri ini lebih ke jasa services jasa jasa apa? jasa pembuatan roti yang dimana konsumen bisa ada experience pada proses pembeliannya dia bakteri yang modelnya bakteri seperti ini ketika teman-teman mau beli dia bakteri mau beli Britalk yang dicari bukan packagingnya yang dicari adalah outletnya sehingga packaging disini dan disini fungsinya berbeda sangat jauh sekali ini saya ambil istilah ini tentang ada yang namanya packaging before sales dan packaging after sales itu saya ambil dari istilahnya Pak Subiakto jadi apa sih perbedaannya? anda dapat packaging ini sebelum pembelian gitu kan? pada saat anda mau beli dia bakteri seperti ini anda mendapatkan packagingnya setelah anda membeli anda dapat ini setelah membeli kalau ini anda sebelum membeli dua industri ini industrinya berbeda kategorinya juga berbeda walaupun walaupun yang dijual sama-sama roti ini lebih mendekati kejasa yang ini yang disebut dengan fast moving consumer goods oke perbedaannya lagi dari sisi distribution channel ya positioning ketika anda mau membeli dia bakteri ini atau Holland Bakteri jangkauan pemasarannya tidak seluas sari roti karena sari roti didistribusikan di berbagai macam retailer artinya apa? produk inilah yang mendekati ke end user produk ini yang didistribusikan mendekati end user tapi beda dengan ini end user yang diminta untuk mendekat ke outletnya ini ini perbedaan cukup signifikan perbedaan yang sangat fundamental yaitu tentang industri dan market kategori nah berarti enak yang mana mas Dodi? saya masuk ke industri jasa seperti dia bakery ini bakery begini atau fast moving consumer goods keduanya memiliki konsumen dengan preferensi yang berbeda-beda untuk yang orang datang ke dia bakery orang yang datang ke bakery biasanya orang-orang yang mencari fresh rotinya karena baru gitu kan beda yang fast moving dengan consumer goods rotinya ini enggak fresh karena apa? karena udah lama udah sedikit lama ya tidak se-fresh yang dia bakery ini yang setiap hari malah sehari bisa beberapa kali masak gitu kan nah preferensinya beda yang disini fungsinya agar mudah didapatkan kalau yang ini yang dicari adalah freshnya jadi itulah tentang positioning ya perbedaan positioning dampaknya ke packaging perbedaan apalagi nih kalau positioning anda adalah jasa yang seperti ini bakery logonya itu dicari oleh konsumen bukan di packagingnya tapi dicari oleh konsumen di depan outletnya contoh misalnya MACD gitu kan teman-teman kalau kalau ingin mencari MACD teman-teman mungkin enggak membaca tulisan MACD-nya teman-teman cuma cari logo M-nya nah M itu yang dijaga secara konsisten dimana-mana walaupun bentuk outletnya MACD berbeda-beda tetapi huruf M-nya tidak pernah berubah ya itu fungsi visual identity agar mudah ditemukan kemudian lagi yang perlu dijaga adalah teman-teman ini perlu mengidentifikasi bagian mana sih yang perlu dijaga konsistensinya diantara semua atribut visual identity emangnya ada berapa banyak mas Dudi atribut visual identity ada banyak banget ya atribut visual identity ada logo ada nama ada tagline ada super grafik super grafik itu kayak gimana teman-teman kalau pernah lihat sayap Garuda ada sayap Garuda warna biru itu ya yang teman-teman hanya cukup melihat sayapnya saja tanpa melihat logonya tanpa melihat namanya teman-teman sudah tahu bahwa itu Garuda Indonesia itulah yang disebut dengan super grafik atau elemen grafis nah jadi ada banyak hal tentang visual identity peran packaging dalam industri jasa ini berbeda dengan peran packaging yang fast moving customer goods kalau yang industri jasa ini Anda dapatkan ini setelah pembelian fungsinya buat apa ya beda dengan yang ini fungsinya adalah membentuk persepsi kalau yang ini membentuk reputasi kemarin saya sudah bahas tentang reputasi dan persepsi perbedaan antara dua packaging ini contoh misalnya gini oke deh saya bahas lagi sekali gak apa-apa deh tentang roti ini ya pada saat teman-teman ingin membeli misalnya harvest ya harvest sama tuh sama dia bakery sama-sama bakery specialist cake bakery yang specialist cake itu harvest ya ketika teman-teman ingin membeli harvest yang harganya cukup premium gitu teman-teman tidak mencari packagingnya yang teman-teman cari adalah outletnya pada saat ini membeli harvest pada saat masuk kemudian membeli dan kemudian mendapatkan boxnya mendapatkan packagingnya packaging itu menjadi salah satu sarana membentuk reputasi dari sebuah brand ketika kita memiliki persepsi bahwa oh harvest itu mahal gitu kan kita persepsi itu masih persepsi belum terbentuk reputasi masih hanya sekedar persepsi pada saat masuk lah mulai tuh terbentuk persepsi oh iya ya outletnya segini bagusnya outletnya keren outletnya eksklusif nah mulai terbentuk oh iya bener nih bahwa pantes lah kalau harvest itu harganya cukup mahal karena outletnya outletnya keren seperti ini nah itu mulailah terbentuk itu point proof namanya ya kemudian pada saat membeli proses membeli experience membeli semuanya itu diingat dan direkam oleh pelanggan dan semuanya diperhitungkan semuanya oleh pelanggan sehingga ketika ditanya apakah ini menentukan peran pembelian atau tidak bukan ini bukan satu-satunya yang menentukan konsumen membeli konsumen membeli itu perannya banyak pengetat point yang bermain di situ jadi tidak bisa mengklaim bahwa satu hal itu menjadi satu-satunya variable atau satu-satunya komponen yang menyebabkan brand anda terjual gak bisa semua touch point mulai dari konsumen itu mendengar nama brand anda sampai nanti itu dibuang itu semuanya itu adalah touch point yang turut membentuk persepsi dan reputasi di pikiran pelanggan kemudian pada saat setelah ngebeli apa namanya setelah ngebeli harvest dapatlah packagingnya wah kemudian di itu dikuatkan lagi tuh oh iya pantas aja mahal packagingnya keren nah beda kan dengan yang seri roti anda dapat packaging dari harvest anda dapat packaging dari dia bageri menguatkan persepsi bahwa oh iya ya bener ini roti ini harganya mahal karena ditambah lagi packagingnya yang begini kerennya ini packaging sangat eksklusif sehingga terbentuklah reputasi ya reputasi itu terbentuk setelah adanya eksperien atau pembelian pertama itu baru terbentuk tuh bener gak ya apa yang saya persepsikan dan apa yang saya dapatkan sama atau enggak oke itu tadi tentang packaging yang model begini kita bahas yang packaging yang model ini yang teman-teman yang sering teman-teman pakai ya kalau misalnya cemilan misalnya lagi apa ya frozen food nah itu model-model packagingnya begini oke kita bahas sedikit tentang frozen food antara frozen food dengan restoran itu packagingnya berbeda walaupun misalnya anda punya restoran anda plus punya frozen food itu sebetulnya hadir sebetulnya secara fundamental itu datang dari industri dan kategori yang berbeda meskipun misalnya restoran anda jual ayam frozen foodnya yang dijual juga ayam tapi itu datang dari dua industri dan kategori yang berbeda bedanya di mana gitu kan kalau anda sekali lagi ya kalau anda ingin misalnya nih saya mau makan di MACD misalnya yang anda cari bukan packagingnya MACD yang anda cari adalah outletnya MACD bisa dipahami disini kalau anda sedang ingin membeli frozen food frozen food yang apa namanya yang model-model ayam gitu kan yang model ayam yang anda cari bukan outlet yang jual nama frozen food itu misalnya frozen food namanya bell food gitu yang anda cari bukan outletnya bell food yang anda cari adalah packagingnya bell food nah ini peran packagingnya berbeda-beda nah itulah alasan mengapa nema tidak bisa mendesain visual identity secepat logo yang 100 ribu 200 ribu atau 300 ribuan karena beda-beda ya nema itu prosesnya ada proses analisa dulu yang disebut dengan pertama nih misalnya mengidentifikasi touch point utamanya dimana sih brain recognitionnya dimana sih nah gitu tuh ya jadi dianalisa dulu oh ini touch point atau brain recognitionnya ada di packagingnya yang ini touch point atau brain recognitionnya ada di outletnya nah menentukan itu dulu setelah ditentukan bahwa brain recognition brain recognition ini itu apa sih titik point dimana konsumen mencari atau mengenali sebuah brand itu contohnya kayak tadi MACD yang dicari adalah outletnya oke dari outlet itu outlet kan banyak nih ada papan nama ada tampilan depan ada segala macam hal disitu diantara sekian banyak hal itu bagian mana sih yang akan distandarisasi berarti kita balik lagi disini ya bagian mana sih dari tampak depannya akan distandarisasi oke coba kita ngomong tentang MACD MACD itu kalau kita cari di google outletnya bentuknya beda-beda beda-beda satu dengan yang lain gak ada standarisasi tetapi ada satu hal yang distandarisasi yaitu di huruf M MACD itu sangat ketat sekali menjaga huruf M boleh bentuk outletnya beda-beda tapi M gak boleh berbeda nah itu yang disebut dengan brand recognitionnya ada dimana titik poinnya kemudian misalnya lagi Indomaret Indomaret kalau teman-teman dari jarak cukup jauh itu dari jarak 300-400 meter teman-teman sudah bisa mengenali Indomaret dari strapline 3 warna biru merah kuning betul kan bahkan tidak membaca tulisannya hanya cukup lihat 3 strapline ini nah itulah 3 strapline ini yang disebut dengan super grafis artinya Indomaret menggunakan super grafis sebagai brand recognition nah di awal NEMA melakukan brand recognition analisis dulu ini mau ditaruh dimana dan bagian apa diantara sekian atribut visual identity yang akan digunakan sebagai brand recognition nah itu teman-teman untuk tadi tentang outlet sebelum saya melanjut ke bagian ini saya mau jauh-jauh pertanyaan dulu yang sudah masuk terima kasih bagi ilmunya sama-sama mas NEMA juga melayani desain logo mas untuk biaya bikin logo berapa mas di NEMA itu logo saja tidak terima kalau logo saja tidak terima kenapa bagi kita logo ini saja tidak ada manfaatnya kita sudah memiliki idealisme bahwa logo saja itu sedikit manfaatnya kenapa kalau kita lihat tentang Indomaret Anda tidak baca logonya padahal yang dicari adalah strip line 3 warnanya sehingga kita berpendapat bahwa visual identity itu satu kesatuan skema warna super grafis tagline nama tipografi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah pisahkan sehingga kita tidak bisa melayani cuma logo saja karena bagi kita logo toktil itu tidak besar manfaatnya untuk bisnis teman-teman semuanya kemudian pertanyaannya adalah berapa jasa kalau bikin dinema kita sebetulnya dinema tidak punya yang namanya press list kenapa tidak punya yang namanya press list karena kita harus menganalisa masalah dan kemudian dari masalah itu kita kreatikan solusi oh masalahnya ini berarti butuh solusi ini kalau butuh solusi tertentu barulah bisa keluarkan biayanya contohnya misalnya analoginya teman-teman misalnya ada orang masuk ke UGD kemudian tidak bisa ditanyakan berapa tarifnya UGD berapa habisnya berapa semuanya tidak bisa kenapa tergantung sakitnya nanti sakitnya sakit apa baru bisa dideteksi baru bisa dianalisa kebutuhannya apa ketika tahu kebutuhannya barulah bisa muncul yang namanya harga itu cara kerjanya NEMA jadi gitu mas arteking yang tanya biaya bikin logo berapa oke saya lanjutkan yang untuk packaging yang fast moving consumer goods fast moving consumer goods itu apa fast moving consumer goods adalah barang-barang konsumsi yang tidak tahan lama non durable goods barang-barang konsumsi yang tidak tahan lama tidak tahan lama itu gimana 1 2 atau 3 kali konsumsi sudah habis itu produknya contohnya yang roti ini 1 2 3 kali konsumsi habis ini yang disebut dengan fast moving consumer goods atau misalnya nanti ini yang juga kita akan review misalnya ini adalah essential oil ini juga yang disebut dengan fast moving consumer goods karena apa ini barang tidak tahan lama karena sebentar juga habis itu fast moving consumer goods kalau consumer goods adalah barang yang tahan lama misalnya apa hp ini yang disebut dengan consumer goods kenapa ini juga barang konsumsi barang konsumen yang sudah siap pakai tapi ini bisa tahan lama tidak habis habis kecuali ini rusak tapi tidak habis konsumsi oke ya clear ya untuk fast moving consumer goods untuk fast moving consumer goods yang dicari bukan outletnya yang dicari adalah packagingnya yang dicari adalah packagingnya sehingga menentukan packaging di dalam fast moving consumer goods itu sangat vital sekali ya sangat vital sekali bahkan beberapa teman-teman misalnya yang pesen visual identity misalnya packaging ke perusahaan A perusahaan B atau kemanapun yang karena mencari yang hemat budget mungkin di awal tidak apa-apa sih tapi nanti kalau misalnya masuk ke retailer mulai tersebar luas mulailah disitu muncul masalah-masalah yang sebelumnya tidak terpikirkan mengapa contoh misalnya contoh misalnya begini kemarin ada yang konsultasi ke saya ada salah satu calon klien bukan calon klien ya klien karena sudah konsultasi private one-on-one dia kirim beliau kirimkan packaging ini ini essential oil untuk anak-anak maaf untuk baby ya untuk baby kemudian pembeda warna ini adalah pembeda berdasarkan kegunaannya yang ini untuk flu yang ini untuk sakit panas yang ini untuk imun booster yang ini untuk apa namanya biar gak ada nyamuk beda warna adalah beda fungsi saya waktu di awal saya sudah sampaikan pertama nih ya pertama saya sudah izin juga pada malam hari ini saya sudah izin ke beliau ini mau saya review boleh gak oh boleh silahkan aja oleh klien saya yang pertama di ini semua packaging ini nanti coba cek ya teman-teman ya yang teman-teman bentuknya adalah fast moving consumer goods dan memiliki banyak varian cek apakah packagingnya dilakukan dengan cara seperti ini yang dimana satu dengan yang lain gak ada keseragaman warna apa efeknya mas dudik itu kan keren tuh ya keren packaging itu bukan cuma keren yang dibutuhin yang lebih dibutuhkan adalah bener ingat packaging bukan hanya cukup keren tapi anda juga butuh bener contohnya gimana contoh nih pas teman-teman nih misal ya misal paling gampang teman-teman kalau datang ke rak susu bubuk itu paling gampang untuk mengidentifikasinya walaupun gak hanya di rak susu bubuk aja di rak yang lain juga teman-teman bisa mengidentifikasi nantinya ya oke misalnya teman-teman masuk ke Indomaret kemudian masuk ke rak susu bubuk warna biru ya warna biru itu warnanya siapa coba warnanya susu bendera yang warna kuning warnanya siapa denko warnanya merah warnanya siapa SGM ya itu tuh satu ya bahwa setiap packaging kalau fast moving consumer goods harus ada keseragaman warna wah ini ada guru saya ini Pak Budi ini saya izin dulu Pak Budi membahas SGM dari sisi packaging warnanya ya yang keseragaman warna ketika ini tidak seragam warnanya beda-beda warnanya bukan ini jelek ya ini bagus secara desain tetapi ketika nanti ini ditaruh di di retailer ini gak akan ada warnanya seragam gitu ketika dipasang di display di rak ketika konsumen lewat gak ada satu keseragaman yang cukup menonjol beda ketika teman-teman datang ke rak susu kemudian melihat warna biru semuanya itu punya africian flag atau punya susu bendera ketika melihat warna merah itu punya SGM ketika melihat warna kuning itu punyanya denko warna ungu itu punyanya siapa ya warna ungu ya jadi pokoknya itulah ada kan ya susu yang warnanya ungu itu nah apa fungsinya fungsinya yang disebut dengan brand blocking brand blocking itu apa itu langsung eye caching itu kalau di rak kenapa karena ada keseragaman warna loh mas Dodi kan ini butuh yang namanya apa namanya pembeda ya supaya satu varian dengan varian yang lain bisa terlihat bedanya benar secara minorit secara umum packaging harus satu warna namun untuk membedakan satu kategori dengan satu varian dengan varian yang lain ada perubahan minor disitu coba teman-teman cek denko teman-teman cek SGM dan teman-teman cek frisian flag atau susu bendera memang secara mayoritas secara konstanta ini yang sebut denko saya menyebutnya biasanya konstanta dan variable konstanta itu apa sih konstanta sesuatu yang tidak berubah warnanya kalau konstantanya adalah warna biru ya weh warna birunya 80% gak boleh berubah 20% warna minor atau yang disebut dengan variable ini bisa berubah-ubah bisa berubah-ubah sesuai dengan variannya contoh SGM itu tadi SGM itu setelah diubah Pak Budi ya setelah Pak Budi dimasuk ke SGM membeli sari husada apa yang salah satu yang diubah Pak Budi adalah packaging SGM tadinya sebelumnya SGM itu warnanya persis begini ya nih gak ada keseragaman satu dengan yang lain beda varian beda warna SGM yang lama kemudian ketika Pak Budi masuk itu dianggap bermasalah oleh Pak Budi kenapa karena ketika di display dirak tidak ada yang namanya brand blocking Pak Budi menghire maki-maki seharga 1 miliar pada tahun itu ya pada tahun itu loh Pak Budi menghire 1 miliar untuk maki-maki namanya maki-maki agensinya dan itu salah satu agensi yang menjadi benchmarking saya karena cara berpikirnya yang logic thinking logic thinkingnya saya senang tuh sama Pak Sakti Maki yang dimana pendekatannya itu logis gitu oke saya lanjutkan nah apa yang diubah oleh Pak Budi oleh Maki-maki pada waktu diseragamkan warnanya yaitu dengan warna merah dengan warna merah dan ada variable konstanta ada variable 20% yang berubah-rubah sesuai dengan variannya nah itu satu ya review sekaligus ini buat pengalaman buat teman-teman gitu kan buat teman-teman ketika fast moving consumer goods warna harus ragam agar apa kalau dipasang di rak gitu kan kalau dipasang di rak ada kita bisa membentuk yang namanya brand blocking satu warna kuning itu denko seperti itulah nah sebetulnya kalau teman-teman masuk tuh ke sampo ke minuman-minuman RTD itu sebetulnya sama ada ada brand blocking yang seperti itu cuma saya bawa contoh yang paling mudah dikenali oleh pikiran teman-teman semuanya saya lanjutkan yang kedua yang perlu diingat dan diwaspadai tentang packaging kalau teman-teman misalnya datang ke Indomaret misalnya teman-teman lagi di jalan kemudian kehausan kemudian terfikir aduh saya mau minum nih di jalan kemudian terfikir satu brand misalnya Pocari Sweet oke masuk ke Indomaret buka pintu langsung lihat chiller langsung lihat chiller langsung lihat pendingin dari jarak jauh teman-teman sudah bisa mengenali mana packagingnya Pocari Sweet dan pada saat teman-teman ingin mengambil Pocari Sweet tidak melihat detail satu per satu packagingnya bisa di bener kan enggak melihat mana ya Pocari ya mana ya Pocari ya satu-satu enggak tapi dari jarak jauh sekian meter kita sudah bisa mengenali packagingnya mana packagingnya Pocari dan mana packagingnya bukan Pocari artinya Anda pun tidak membaca tulisan Pocari Sweet yang ada di botolnya bisa di bisa di mengerti sekarang nah apa yang Anda lihat termasuk bentuk botolnya itu itu adalah salah satu identitas visual identity itu botolnya itu termasuk visual identity visual identity bukanlah sekedar bukan sekedar terusnya bukan sekedar label ini tapi bentuk botolnya ini ini juga baginya dari visual identity bahkan kalau Pak Budi cerita di dalam satu botol Coca-Cola itu ada puluhan patent di situ satu botol Coca-Cola itu ada puluhan patent botol Coca-Cola botol teh botol sosro botolnya aqua itu semua dipaten bentuk botolnya itu dipaten kenapa? karena itu adalah bagian dari identitas sebuah perusahaan kenapa membutuhkan visual identity kenapa sampai bentuk botolnya aja dipaten sampai dilindungi sedemikian rupa misalnya saya akan menyebutkan sebuah kata saya akan menyebutkan sebuah kata apa yang terlintas di pikiran teman-temannya saya akan menyebutkan sebuah kata kemudian apa yang terlintas di pikiran teman-teman semuanya saya sebutkan kata-kata uang kata-katanya adalah uang yang terlintas tulisan U-A-N-G atau gambar uang coba teman-teman komen coba apa yang terlintas tulisan U-A-N-G atau gambar uangnya anda yang terlintas adalah gambar uangnya bukan tulisan U-A-N-G mengapa karena bahasa pikiran kita itu bahasa bahasa pikiran kita itu bahasa gambar bahasa visual bukan bukan bentuk teks maka ketika misalnya nih misal ya misal saya sebutkan nama pokarisuit saya sebutkan nama pokarisuit yang ada di pikiran kalian yang di pikiran teman-teman itu bukan tulisan pokarisuit yang tergambar yang tergambar di pikiran teman-teman itu bentuk botol pokarisuit plus warnanya plus isinya plus bentuk dari packaging itu sendiri inilah pentingnya visual identity jadi visual identity bukan hanya sekedar logo bukan hanya sekedar logo more than logo lebih dari sekedar logo visual identity kalau teman-teman yang paham ya sehingga kenapa kenapa di nema tidak melayani logo aja ya karena kita tahu kita sadar bahwa logo ini saja tidak membantu banyak untuk teman-teman mengenalkan identitas perusahaannya mengapa kita waktu itu saya berpikir kenapa saya harus memberikan solusi hanya berupa logo aja walaupun harganya menanti bisa dijual lebih murah kalau solusi ini tidak membantu teman-teman saya meyakini saya meyakini bahwa karena ini tidak membantu teman-teman makanya saya tidak mau menjual sesuatu yang tidak membantu teman-teman yang disebut dengan jual logo saja kenapa kita perlu analisa misalnya teman-teman pesan logo kita visual identity pesan packaging kita apa yang kita lakukan riset sekarang riset itu wajib di di agensi kita di nema wajib interview ke konsumen apa persepsi mereka kompetitor seperti apa kembali lagi ke sini ketika bahasa visual yang ada di pikiran konsumen yang ada di pikiran teman-teman maka ketika akan mencari produk itu yang otomatis yang kita lihat packagingnya jadi salah satu variabel yang sangat-sangat penting sekali dalam menentukan pembelian contoh misalnya gini misalnya 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 anggap saja pokari pokari sweet atau teh botol sosro teh botol sosro cukup keren teh botol sosro teh botol sosro itu tidak usah ada labelnya botolnya atau coca cola tidak usah ada tulisan coca cola tidak usah ada tulisan warna merah untuk coca cola cuma cukup botol kosongan saja dan teh botol yang kosongan tidak usah ada tulisan apa-apa saya yakin teman-teman bisa membedakan ini botol bisa mengidentifikasi ini botol brandnya apa kenapa? karena visual karena botol itu bagian dari visual identity yang bisa dikenali oleh pikiran ketika brand teman-teman sudah diingat oleh pelanggan kuat di pikiran konsumen bentuk packaging dari brand teman-teman adalah misalnya seperti pokari pokari situasinya ya sudah diingat oleh teman-teman oleh audien kemudian pokari mendengar sebuah apa namanya sebuah workshop seminar gitu yang mengatakan bahwa kalau ganti packaging pasti naik komset ayo cepat-cepatan ganti packaging nah kemudian pokari merasa terinspirasi akan mengganti packagingnya langsung pokari ganti packagingnya padahal kalau kita ngomong pokari itu packagingnya gak ada bagus-bagusnya sama sekali kagak ada tulisannya cuma gitu-gitu aja kok cuma pakai shred gitu doang gak ada seninya seninya mau seni apa gambarnya juga gak ada gak ada seninya sama sekali ya gak ada seninya sama sekali kemudian pokari merasa minder dan lain-lain akhirnya pokari gantilah packaging oke supaya mencolok pokari ganti warna merah pokari ganti warna merah botolnya pun dibuat botol yang sangat unik sekali yang berbeda dengan yang lain oke ya dan anda konsumen tidak mengetahui konsumen tidak mengetahui bentuk botol pokari yang baru apa yang terjadi coba ketika konsumen ingin membeli pokari datang ke Indomaret datang ke Alfamart buka mana pokari ya kok gak ada ya kenapa tadi ingat ketika teman-teman ingin membeli sebuah minuman fast moving kan sama goods gak dilihatin satu persatu mana ya pokari ya enggak kan cuma sekilas aja dan yang ada di memori teman-teman bentuk pokari warnanya biru botolnya begitu seperti yang sudah diingat kemudian pokari mengganti botolnya yang ada di rak tanpa berkomunikasi kepada audiennya bahwa kita udah berganti botol apa yang terjadi konsumen tidak mengenali packaging pokari yang baru kalau tidak mengenali packaging pokari yang baru saya tanya ke kalian semua ya kalau kalian mencari sebuah brand anggap saja pokari tadi dan ketika di rak tidak ditemukan apa yang kalian lakukan tetap mencari pokari di outlet lain atau mengganti brand lain saya sangat yakin teman-teman akan mengganti brand yang lain betul kan mengganti brand yang lain artinya kemudian pokari turun omsetnya gara-gara ganti packaging betul kan kenapa disini pertanyaan kenapa karena dicari gak ada bukan pokarinya gak ada bukan pokarinya gak ada stoknya di display ada hanya konsumen tidak mengenali hanya konsumen tidak mengenali mana packagingnya pokari bukan gak ada di rak loh ya bukan gak ada di rak tapi karena pokari tidak dikenali oleh konsumen maka konsumen tidak karena tidak dikenali konsumen tidak melihat ketika tidak melihat yaudah ganti yang ada yang dikasih itu apa ya clear ya sehingga ganti packaging makanya kalau kita dapat klien kita kita interview dulu kita riset dulu nih apa namanya interview internal dulu sudah sejauh mana brand ini dikenal oleh konsumennya kalau udah tersebar luas apalagi yang pentingnya fast moving kan summer goods sangat risikan kalau mau mengganti packagingnya total 100% diganti bahaya bahaya kalau memang benar ganti packaging bisa naikin omset itu coca cola itu botol udah didesain ratusan tahun yang lalu teh botol itu udah didesain puluhan tahun yang lalu tapi kagak diganti itu botolnya bentuk packagingnya gak diganti kenapa karena mereka tahu bahaya mengganti packaging untuk fast moving kan summer goods sangat bahaya sekali harus hati-hati banget tuh kalau mau ganti packagingnya untuk fast moving kan summer goods oke saya lanjutkan ke poin berikutnya tentang review tentang packaging ketika kalian ingin mencari sebuah fast moving kan summer goods bentuk-bentuk yang begini ya nih di rak indomaret rak alfamart atau rak minimarket atau rak supermarket yang lain karena tidak dilihat detail satu persatu maka tulisan harus terlihat jelas tulisan harus terlihat jelas kenapa harus terlihat jelas karena konsumen gini pikiran ya kemarin saya pas mastermind dengan salah seorang saya punya grup mastermind yang aktif berdiskusi setiap dua pekan sekali kadang-kadang karena ini covid jadi semakin sering kita berdiskusi satu minggu bisa sekali bisa lebih dari satu kali nah salah seorang yang hadir disitu adalah seorang main 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 behavior terapis ya behavior terapis seorang behavior terapis beliau mengatakan kepada waktu itu mengatakan begini ketika manusia dihadapkan kepada dua pilihan maka pikiran akan mengarahkan memilih pilihan yang lebih mudah ketika ada sebuah packaging yang tulisannya sulit terbaca yang sulit terbaca apa yang terjadi coba kagak dipilih sama konsumennya kenapa konsumen masalahnya sudah berat sudah banyak masalah konsumen itu jangan tambahin satu masalah lagi untuk ngebaca tulisan Anda wah itu Mas Judi Coca-Cola rumit Coca-Cola itu lahir 120 tahun yang lalu pada saat persaingannya belum seperti sekarang teh botol itu lahir sekian puluh tahun yang lalu pada saat persaingannya belum seperti sekarang jadi kalau ingin meng-compare Apple jangan di-compare ini Coca-Cola baik-baik saja itu teh botol baik-baik saja ya itu karena melakukannya zaman dahulu pada saat belum ada pesaing kalau sudah ada dalam kondisi seperti ini ya tidak bisa kita harus mulai terfikirkan mulai memikirkan hal-hal yang lebih strategis lagi jangan sampai salah mengambil keputusan termasuk ini salah satunya ini teman-teman coba ya coba ini teman-teman baca apa coba yang di Instagram dulu coba coba baca ini kira-kira bacanya apa coba coba komen coba teman-teman baca ini tulisannya apa coba beda-beda kan ada yang menulis CESO ada yang menulis CESA ada yang menulis KESA Anda bingung kan bener nggak Anda bingung kan Anda aja bingung itu isu pertama isu kedua tuh setelah warna adalah tulisan yang susah terbaca kalau ditanya ini bagus atau nggak desainnya bagus nggak ada yang bilang ini jelek desainnya tapi nggak mudah terbaca oleh konsumen nah ini buat teman-teman ya kalau pengen desain packaging ini buat desainer juga mudah-mudahan teman-teman yang mendesain visual identity yang mendesain packaging memahami ini mengerti ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan kalau ngedesain packaging seperti ini tulisannya mudah terbaca saya harus sekali lihat orang langsung bisa membaca atau mengidentifikasinya berikutnya kalau teman-teman bergerak di fast moving consumer goods seperti ini yang dimana pada saat pembeliannya tidak memikirkan terlalu detail tidak memikirkan terlalu dalam pada saat ingin mengambil sebuah keputusan maka namanya pun harus sederhana harus mudah diucapkan kenapa lagi jangan membebani pikiran konsumen konsumen itu sudah banyak masalahnya jangan tambahin masalah Anda lagi masalah masalah apa masalah suruh susah mengeja nama Anda lanjut ke sini untuk nama beda ketika teman-teman mendesain visual identity untuk corporate kalau teman-teman mendesain visual identity untuk corporate itu logonya mau diubah bentuknya diubah-ubah bentuknya mau dikasih filosofi ini logonya dari mana kalau untuk packaging tidak perlu kalau untuk packaging tidak butuh filosofi karena ke beberapa teman-teman designer ingin ada salah seorang kliennya pesan memesan visual identity untuk packaging itu logonya tetap dikasih filosofi sebetulnya tidak perlu sebetulnya tidak butuh kenapa tidak butuh karena kalau pas moving customer good begini yang penting mudah terlihat sudah itu saja GPI-nya sudah itu parameternya segampang itu semudah itu untuk bikin logo ya logo di dalam packaging pokoknya gampang terbaca tidak usah pakai filosofi-filosofian tidak usah kalau untuk packaging kecuali Anda corporate itu butuh karena untuk menginspirasi yang di dalam dan yang di luar di dalam itu siapa internal internal timnya melakukan internal branding perlu butuh filosofi tapi kalau untuk packaging yang model beginian tidak butuh filosofi-filosofian tidak usah dikasih atribut-atribut tertentulah di tulisannya cukup yang penting hurufnya terbaca dengan jelas sekali oh iya gini yang kemarin nih pada saat interview awal kita ngobrol sama klien saya saya tanya harga berapa mas ini masih dijual mas saya tanya gitu ini harga dijual Rp35.000 kecuali yang imun booster yang ini harganya Rp50.000 lebih mahal daripada yang ini pertanyaannya sekarang dari sisi packaging menurut Anda ya menurut Anda dari sisi packaging menurut Anda ini harganya kira-kira seakan-akan selevel gak kelihatan gak kalau harga ini berbeda atau sama aja teman-teman mengidentifikasi mengenali bahwa packaging ini harganya selevel padahal harganya salah satu diantara ini yang imun booster ini harganya lebih mahal ketimbang yang 4 ini nah itu salah satu yang saya sampaikan adalah ketika mau ngebuat packaging dibuat dulu yang namanya produk arsitektur atau brand arsitekturnya brand arsitektur itu seperti apa brand arsitektur adalah seperti ini ini saya buka-bukaan semua nih rahasianya nih saya buka semuanya ini rahasia agensi saya yang selama ini tidak pernah saya bagikan termasuk Kak Ida menyusun logo disini termasuk yang namanya brand recognition harus menganal saya gimana saya gak pernah membagikan sebelumnya baru malam ini aja saya bagikan secara gambelan seperti ini apa maksudnya gak takut kehilangan klien gitu atau dicontoh sama agency lain gitu kan yang disebutnya produk arsitektur itu apa sih misalnya dibuat seperti main map ya dibuat seperti main map misalnya produk cesa tadi ya cesa kemudian saya tanya dulu ini produknya cara baginya gimana oh ada kategori anak dan ada kategori baby nah ini dibuat dulu anaknya dibagi jadi berapa anaknya dibagi menjadi berapa varian sesuai sebentar ini saya bagi dulu premium dan regular yang regular isinya apa aja put and flow kemudian fever drop kemudian bugs away nah yang premium ini adalah immune booster nah beginilah yang disebut dengan produk atau brand arsitektur teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman makin faham makin jelas lagi mengenai produk arsitektur dan packaging itu dibuat berdasarkan ini ya ketika saya akan kita akan ngebuat sebuah packaging untuk klien ini kita petakan dulu sehingga nanti teman-teman yang ingin membuat packaging buatlah produk atau brand arsitektur seperti ini oke ya udah ya nah itu tadi teman-teman tips dari saya untuk teman-teman mau ngebikin packaging gimana packaging sesuai positioning pastikan positioning anda jelas dulu apakah anda di kategori fast moving customer goods ataukah anda di kategori jasa ya misalnya frozen food sama-sama makanan tapi satu di frozen food fast moving customer goods yang satu restoran itu mendekati lebih ke jasa ya beda ya beda beda cara perlakuan oh iya satu lagi ada yang terlupakan tentang distribution channel pola distribusi itu juga menentukan pembeda dari packaging itu contohnya misalnya gini kalau teman-teman mau beli biore gitu kan ini yang saya tanya ya teman-teman kalau mau beli biore teman-teman belinya dimana biore itu teman-teman akan membeli ada di indomaret atau di alfamar gitu kan ya untuk membeli biore nah yang dilihat apa packagingnya kan oke itu fast moving customer goods kemudian pada saat teman-teman mau ngebeli body shop pada saat teman-teman mau ngebeli body shop itu teman-teman belinya dimana coba nanti anda akan mengerti lebih dalam perbedaan tentang distribution channel dan pengerusnya terhadap packaging kalau teman-teman ingin ngebeli body shop teman-teman belinya di mall gitu kan ya mall kan ada banyak gitu dalam mall artinya anda beli body shop ya di outletnya body shop sendiri betul kan nah pada saat teman-teman mau ngebeli body shop itu adanya hanya di outletnya body shop dan saat anda dan kalian tidak mencari body shop berdasarkan packagingnya teman-teman mencari body shop yang dicari adalah outletnya body shop maksudnya katanya packaging itu dipengaruhi oleh positioning kan itu keduanya sama-sama kosmetik kok yang satu dicari karena outletnya dan yang satu dicari karena packagingnya perbedaannya dimana jadi gini ada satu hal lagi yang sebetulnya karena lewat yang ingin saya sampaikan adalah di NEMAW Canvas bagian sebelah kanan yang bagian brand delivery kalau teman-teman sudah download NEMAW Canvas disitu ada yang satu bagian yang distribution channel ya bagi kami bagi kita bagi saya bahwa distribution channel itu adalah salah satu bagian dari branding ya distribution channel itu bagian dari branding terima kasih Terima kasih.